Halo semuanya, salam sehat, bertemu lagi di My Club ID Konten kali ini kita akan membahas tentang kartu grafis dimana kami yakin banyak dari kalian selalu memperdebatkan tentang pendinginan yang ada di kartu grafis yang kalian ingin beli atau kalian ingin miliki seperti kita tahu di market ada 3 macam kartu grafis atau 3 jenis pendingin yang digunakan kartu grafis yang masih menggunakan pendingin kipas dan headsink yaitu ada 1 buah kipas, kemudian 2 buah kipas, dan 3 buah kipas kali ini dengan pelit kami ingin menghadirkan sebuah pengujian apakah betul 1 kipas itu performanya lebih rendah dibandingkan yang 2 kipas kami akan mengujinya dalam video ini jadi saksikan video ini dari awal sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati isi dari pengujian kami nanti akan mencakup pertama kita akan menguji temperatur, performa temperatur dari kedua graphic card ini baik yang 2 kipas maupun yang 1 kipas lalu juga kita akan menguji stressing testnya kemudian kita akan menguji juga performa gaming dengan menggunakan gaming Call of Duty Cold War di market Indonesia ada 2 varian dari pelit yang diedarkan pertama dengan 2 kipas pelit GeForce GTX 1660 Super GP OC atau Gaming Pro OC lalu ada juga versi pelit GeForce GTX 1660 Super Storm X dan Storm X OC kalau yang OC itu bedanya frekuensi GPU nya sedikit lebih tinggi kita akan mulai membahas perbedaan apa yang signifikan dari kedua kartu grafis ini kita mulai dari versi GP atau Gaming Pro Gaming Pro OC ini menggunakan solusi 2 buah kipas kemudian kalau kita perhatikan lebih detail di dalam headsinknya itu ada 2 buah heat pipe yang bertugas menghantarkan panas dari bagian GPU ke bagian headsink lalu ada 1 buah konektor daya PCI Express 6 plus 2 sebagai suplai daya ke kartu grafis ini selanjutnya di bagian belakang kita lihat ada sebuah backplate yang berbahan plastik ya backplate nya disini bukan berbahan metal tetapi berbahan plastik yang tugasnya untuk menjaga kartu grafis ini tetap strike atau tetap lurus ketika dipasangkan di dalam casing khususnya ketika kita memasangkan kartu grafis ini dalam posisi horizontal lalu kita bisa perhatikan juga output ada 1 buah display port 1 buah HDMI dan 1 buah DVI-D frekuensi GPU dari Pellet GeForce GTX 1660 GPOC ini adalah 1830 MHz dengan CUDA Core 1408 dan kecepatan memori GDDR6 di 14 GB per detik kartu grafis kedua bentuknya jauh lebih kecil ya kalau kita bandingkan kalau kita buat dia berdampingan kita bisa lihat yang satu ini yang versi Strom X ini memiliki dimensi panjang yang signifikan lebih pendek dibandingkan si gaming pro ada satu buah kipas yang bertugas untuk meninginkan headsink dan uniknya meskipun dia berukuran kecil dan head sink atau masa head sinknya terlihat juga lebih kecil ada tiga buah heat pipe yang bertugas mengantarkan panas dari bagian chip GPU ke bagian head sink sebelum akhirnya panasnya diredam atau dilepaskan melalui kipas sama ada 6 plus 2 PCI Express konektor power untuk menghantarkan arus listrik ke kartu grafis ini di bagian backplate terlihat tidak ada yang istimewa tidak ada backplate nya maksud kami di bagian belakang PCB itu tidak ada backplate dia terbuka namun kita bisa lihat ada SMD kapasitor di bagian belakang GPU yang bertugas untuk memfilter daya yang masuk ke dalam GPU selanjutnya di bagian output sama persis dengan versi pallet GPOC ada satu buah port display port kemudian satu buah HDMI dan satu buah port DVI-D untuk frekuensi clock pallet GeForce GTX 1660 Super Storm X ini memiliki frekuensi 1785 MHz pada GPU memori 14 Gbps atau 14 Gbps per detik dan CUDA Core yang tentunya sama sejumlah 1408 karena ini menggunakan GPU yang sama yaitu GeForce GTX 1660 Super untuk pengujian dan untuk membuat kondisinya itu benar-benar ideal kami menggunakan solusi Mini ETX Casing Color Master NR200 side panelnya kami gunakan yang mesh bukan yang tempered glass lalu nanti kedua kartu grafis ini akan kami pasangkan ke dalam dan kita uji dalam kondisi tertutup rapat seperti ini dengan temperatur ruangan antara 26 sampai 27 derajat Celcius mari kita lihat hasil pengujian masing-masing dari kartu grafis ini dimulai dengan pengujian stressing test menggunakan 3D Mark Time Spy Extreme Stress test kita dapatkan angka di atas 98% dan temperatur terlihat frekuensi GPU terlihat mendekati 1900 sekitar 1890 kemudian sesuai dengan spesifikasi bahkan lebih tinggi daripada boost yang dideteksi oleh GPU-Z lalu GPU temperatur terlihat stabil di angka 68 hingga 69 derajat Celcius tidak menyentuh 70 derajat Celcius saat menjalankan stressing 3D Mark Time Spy ini stressing berikutnya menggunakan 4D Mark kita lihat di gaming pro pallet gaming pro ini GPU clock terdeteksi di sini di angka sekitar 1905 sampai 1920 saat load kemudian board powernya itu sekitar 120an watt dan RPM speed kedua kipas itu di atas 2000 RPM dan kalau kita lihat dari biasnya power limitnya itu di angka 135 maksimum GPU temperatur stay di 67 derajat Celcius dan GPU total board yang terbaca di HWinfo itu kurang lebih sama dengan yang ada di GPU-Z demikian juga dengan GPU clock dan memory clocknya pada performa gaming kita menggunakan Call of Duty Cold War di resolusi 1920 dan kita mengikuti settingan dari GeForce Experience sesuai yang terdeteksi dan kita perhatikan GPU clock itu stay di atas 1900 MHz ya dengan temperatur juga manteng di 66 67 sangat stabil sekali temperaturnya sekali lagi ini menggunakan gaming pro OC dengan dua buah kipas kita ganti kartu grafis kemudian kita coba stressing test yang untuk pallet GTX 1660 Super Storm X itu frame rate stability nya 98,7% hasil pengujian 3D Marknya kemudian temperatur juga tidak menyentuh 70 derajat Celcius maksimum hanya di 69 saja dan GPU clocknya juga stay di 1830-an ingat untuk yang Storm X ini clock boostnya atau GPU clocknya sedikit lebih rendah dibandingkan yang gaming pro dan yang Storm X ini hanya menggunakan satu buah kipas pengujian 4D Mark juga kita lakukan di Storm X ini di pallet GTX 1660 Super Storm X kita perhatikan juga sama ternyata kalau kita perhatikan power limitnya juga maksimum 135W dan minimumnya 70W sama persis dengan yang gaming pro dan boost clock 1785 yang terdeteksi oleh GPU-Z juga berjalan di atasnya jadi berjalan di 1830-an saat kita stressing dengan Furmark resolusi 1080p dengan 8x MSAA lalu port kedua kipas itu berjalan sorry satu kipas ya ini satu kipas berjalan di angka 2200 RPM atau sekitar 85% ya dan kemudian kita lihat total boardnya juga di angka 125 maksimum power board power draw nya hanya selisih sedikit saja hanya dalam hitungan beberapa watt saja bedanya dengan gaming pro next untuk performa gaming kita perhatikan StormX mencatat clock GPU di angka 1860 settingan yang sama persis kita juga menggunakan optimize setting yang ditawarkan oleh GeForce Experience ini kita manfaatkan dan kita jalankan scene yang sama ini kalau nggak salah fracture jauh ya kita lihat GPU temperatur juga sama di angka 67 68 GPU clock di 1860 MHz dengan frame per second juga kurang lebih hampir sama di 60an kadang-kadang dia bisa menyentuh 70 tapi tidak pernah bisa menembus 80 frame eh bisa bisa beberapa kali menyentuh ya jadi maksimum temperatur nya saat bermain game itu tidak pernah menyentuh 70 derajat kemudian kita melakukan sedikit eksperimen dengan si pallet GTX 1660 Super Storm X ini kita lakukan overclocking kita gunakan utility Thunder Master yang ada di memang memang merupakan utility proprietary dari pallet sendiri kita cuma tinggal klik aja OC auto scan dan kita tunggu ini cukup lama jadi kita akan percepat dan kita dapatkan frekuensi seperti yang tampil berikut ini kita dapatkan hasil overclocking sekitar plus 131 MHz atau 1850 yang boost clock nya dengan memori plus 200 MHz jadi dari 1750 menjadi 1800an ya kembali kita uji dengan stressing 3DMark dapatkan 97,1 sekali lagi ini kondisi ter-overclock memori ter-overclock dan juga GPU clock nya ter-overclock dan ini sudah melebihi dari frekuensi yang dimiliki oleh si gaming pro ya sekali lagi ini kita pakai Storm X kita perhatikan temperatur maksimum juga tidak pernah menyentuh 70 derajat maksimum di 69 hampir tidak tidak ada bedanya dan kalau kita lihat GPU clock frekuensinya itu manteng di angka 1890-an ya 1890-an kadang-kadang menyentuh 1900 jadi memang overclock nya sudah berjalan dan 97,1% untuk frame stability nya tidak puas dengan 3DMark stability test kita juga coba full mark kembali disini GPU clock manteng di angka 1900-an dengan power draw nya juga kurang lebih sama ya di angka 125 watt maksimum temperatur juga 68 tidak pernah menyentuh 70 derajat celcius dan fan speed RPM manteng di 85% juga atau sekitar 2200 RPM ingat ini Storm X yang menggunakan satu buah kipas terakhir kita akan mencoba melihat performa gaming saat overclocking di setting yang sama tetap menggunakan optimize setting yang dikenali oleh GeForce Experience kita ikutin saja dengan resolusi 1920x1080 frekuensi frekuensi kita lihat manteng di atas 1900 ya 1950-an GPU clock nya memory clock nya di angka 7200 di sini terdeteksi nya jadi udah lebih dari 14 Gbps ya dari defaultnya dan FPS kita lihat manteng 70 80 70 80 fps lebih tinggi daripada hasil yang tidak diperoleh oleh si gaming pro yang menggunakan dua buah kipas dan kalau kita lihat lagi performa thermal dari si kipas tunggal ini itu hanya di 66 67 68 derajat celcius saja jadi hampir tidak terlihat ada perbedaan baik itu dari sisi thermal ataupun kipas yang berputar lebih cepat pada kondisi overclock yang kami gunakan menggunakan OC overclocking otomatik menggunakan Thunder Master dari Pellet teman-teman sudah melihat tadi hasil pengujian kami apakah masih menganggap satu buah kipas pada kartu grafis yang GPU nya sama itu performanya lebih rendah yaitu kami kembalikan ke teman-teman namun dengan nyata kita bisa melihat dari pengujian jumlah kipas itu tidak menentukan sebuah performa dari kartu grafis baik itu performa pendinginan maupun performa dalam gaming ya terbukti dari pengujian yang sudah kita lakukan dan kita sudah lihat bersama-sama demikian juga sangat tergantung dari seperti apa desainnya menurut kami kenapa yang Storm X ini jauh lebih memiliki performa pendinginan yang kurang lebih sama dengan versi gaming pro yang lebih mahal dan dua buah kipas itu karena salah satu faktornya heat pipe yang dimiliki atau penghantar panas yang dimiliki oleh si Storm X itu jauh lebih baik lebih efisien karena memiliki tiga buah heat pipe dibandingkan versi gaming pro yang hanya memiliki dua buah heat pipe meskipun kipasnya ada dua lalu kita bisa lihat dari performa overclocking yang kita lakukan di pelit GeForce GTX 1660 Super Storm X ini performanya bisa menyaingi gaming pro OC atau bahkan lebih sedikit lebih tinggi tanpa kita harus merubah power limit dan terlihat temperaturnya kurang lebih sama antara kondisi di overclock dengan kondisi yang standar kami juga ingin meng-highlight tentang utility Thunder Master yang dimiliki oleh pelit ternyata cukup efisien untuk men untuk mencari frekuensi overclocking yang ideal yang stabil terbukti kita sudah men-stressing dengan menggunakan fullmark kita stressing dengan menggunakan 3D Mark Time Spy extreme test atau stressing test semuanya bisa berjalan dengan normal dan temperatur terjaga tidak pernah menyentuh 70 derajat celcius sekali lagi pengujiannya kami lakukan dalam casing yang sempit seperti ini ya jadi sangat ideal sekali baik itu si gaming pro OC ataupun si Storm X keduanya sangat ideal dipasang pada sebuah build mini ITX seperti ini oke itu saja video dari kami kembali sekali lagi kami kembalikan ke kalian kesimpulannya kedua produk pallet ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing apakah teman-teman lebih percaya dengan yang dua kipas ya monggo silahkan tapi satu kipas juga memiliki performa yang kecil-kecil cabai rawit pastikan produk kartu grafis pallet yang kalian akan beli itu memiliki garansi dari nusantara jaya teknologi supaya pasti dengan keaslian dan juga layanan purna jual dari nusantara jaya teknologi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika video ini berguna dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari channel kami sampai jumpa di konten berikutnya selamat menikmati